Kembali di Metro Siapemirsa, Petinju Dunia asal Kalimantan Barat, Daud Cino Yordan akan kembali bertanding untuk mempertahankan gelar juara dunia miliknya. Seturut itu, Seketua Umum Komite Olimpia di Indonesia, Raja Sabta Otohari, menyatakan dukungannya terhadap Daud Yordan. Petinju Dunia asal Kalimantan Barat, Daud Cino Yordan akan bertanding melawan petinju asal Argentina, Juan Leal, September mendatang. Dalam rangka kembalinya Daud Kering Tinju, usai terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Kalimantan Barat, serangkaian pertandingan tinju diadakan di kampung halamannya di Kayong Utara, Kalimantan Barat. Selasa malam misalnya, Daud Yordan menjadi promotor di pertandingan atlet tinju asal Kayong Utara, Kalimantan Barat, melawan sejumlah atlet tinju dari berbagai daerah di Indonesia. Dalam kesempatan yang sama, turut hadir Ketua Umum Komite Olimpia di Indonesia, Raja Sabta Otohari. Dan kebangkitan itu hanya bisa dimulai apabila daerah-daerah muncul potensi-potensi tinju yang sangat profesional, yang sangat baik. Ya harapannya kegiatan-kegiatan seperti ini bukan hanya di Kayong Utara, tapi di seluruh wilayah Indonesia, itu bisa dilaksanakan. Dan tentunya kalau di Kayong Utara, tadi saya menghimbau langsung kegiatan ini jangan cuma hari ini, tapi berlanjut terus. Okto menambahkan kurang maksimalnya cabang olahraga tinju Indonesia lantaran binimnya gelaran pertandingan tinju. Dirinya pun sangat mendukung gelaran pertandingan yang diselenggarakan Daud. Potensi petinju Indonesia memang perlu dibangkitkan, terlebih kaderisasi para talenta muda petinju. Usai menjadi promotor pertandingan tinju di Kayong Utara, Daud Jordan selanjutnya akan bertanding melawan petinju dunia asal Argentina, Juan Leal, pada 7 September mendatang. Ini bagian dari pembibitan yang kelak akan melahirkan banyak para juara, dan saya bangga sekali kaderisasi-kaderisasi terus berlanjut di Kabupaten Kayong Utara, dan mudah-mudahan ini bisa kita andalkan untuk nanti membawa nama harum bangsa Indonesia. Rencananya saya akan bertanding pada 7 September di Gor Terpadu, Pontianak, melawan petinju Argentina. Harapannya tentu dapat memenangkan pertarungan dan kembali menjadi juara dunia, serta dapat mengharumkan nama daerah dan bangsa Indonesia. Dengan upaya Daud Jordan memajukan cabang olahraga tinju melalui gelaran pertandingan ini, Ketua Umum Koi Raja Sabta Okto Hari berharap mampu menjadi wadah bagi para atlet di cabang olahraga tinju.